Si pedang tumpul jelit 28. Bab 28 di jalan terpencil mencari si pembunuh. Kemudian terdengar sebuah suara, keluarlah, nona kie, ada seorang lelaki yang begitu mencintaimu, kau pantas merasa puas. Go An Hiong menoleh dengan terkejut, pertama-tama yang keluar adalah Yew Bwe Nyo, disusul Liu Hui Hui, lalu dia menarik Kie Psiya keluar. Lim Hud Kiam berhenti melangkah, aku memberi tanda untuk memberitahukan kalian, kalian ikut sampai di sini, lalu kalian keluar untuk apa? Nona kie yang ingin keluar, jawab Liu Hui Hui sambil tertawa. Mulutmu diam hatimu juga samakan Lim Hud Kiam tertawa. Go An Hiong terkejut, apakah kalian terus berada di belakang kami? Aku yang ingin mereka ikut dari belakang, karena aku harus memberitahu apakah orang-orang lembah Raja Pedang membuntuti kita, Lim Hud Kiam menjawab sambil tertawa. Liu Hui Hui Tertawa, katanya, Hud Kiam, caramu benar-benar bagus, jalannya pun tidak salah, orang-orang lembah Raja Pedang sangat tegang, mereka menyuruh orang ke depan untuk memberi kabar tapi semua sudah dibereskan. Apakah tidak ada yang tertinggal? Tanya Lim Hud Kiam. Tidak ada orang yang menggambar petap pun sudah. Dibereskan oleh Bue Enio dengan senjata rahasia, jumlah mereka ada empat orang, semua sudah dikubur di dalam hutan. Kalian masih sempat membunuh Lim Hud Kiam menghela nafas. Tidak ada Caroline, kami tidak mempunyai teknik seperti mu selain membunuh, kalau tidak, tidak ada Caroline menghalangi mereka, kata Liu Hui Hui. Kiep Asia sekarang sudah melepaskan semua rasa bencinya, dia berkata, Lim Toako, taktikmu sangat bagus, menangkap Tongret, burung berada di belakang, Salah satu orang lembah Raja Pedang kalian berhasil meneklukannya, sedangkan tiga orang lagi mengira kata-kata Lim Toako benar kalau hanya kalian berdua yang akan pergi ke sana maka mereka dengan tenang mengejar, akhirnya mereka jatuh ke tangan kami. Lim Hud Kiam tertawa, katanya, Nona Kie, aku sengaja berkata seperti itu, harap kau jangan marah, aku tidak bermaksud menyudutkanmu, hanya ingin kau mengerti bagaimana perasaan Go An Heng yang begitu dalam dan hormat kepadamu. Kiep Asia melototi Go An Hiong, wajahnya menjadi merah dan dia menundukan kepala. Hud Kiam, aku tahukah sengaja membuat kami bisa mendengar percakapan kalian, tapi hatiku menjadi dingin ternyata kau mempunyai pandangan seperti itu terhadapku, kata Liu Hui Hui. Hui, bila kau marah karena kata-kata ini, kau benar-benar meremahkan dirimu sendiri, kalau benar aku orang seperti itu, apakah kau masih pantas menyayangiku? Liu Hui Hui tertawa, dia memang sedang bergurau tapi Ye U Bu E Nio dengan serius berkata, Siang Kong, aku menganggap tindakanmu terlalu berbahaya. Berbahaya apa? Aku percaya kepada Hui Hui, kalau dia karena hal ini menjadi suka kepada Go An Heng, aku tidak akan menyalahkannya karena aku merasa Go An Heng lebih setia dalam hal cinta dibandingkan denganku, seorang perempuan bila bisa mendapatkan lelaki seperti itu, dia akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Kalau Go An Heng, aku demi mendapatkan Nonak Ye percaya pada kata-katamu, bagaimana? Bukankah akan membuat Nonak Ye sakit hati? Tanya Liu Hui Hui. Lim Hud Kiam tertawa, katanya, bila Go An Heng setuju dengan caraku, mungkin Nonak Ye yang sedih, Tapi dia akan berterima kasih kepadaku karena aku sudah membantunya membereskan lelaki yang tidak becus. Dari sikap Kie Pisia, Go An Heng mengetahui sedalam apa cintanya setelah mendapat balasan, dia merasa senang, dengan wajah berseri-seri dia berkata, Untung aku bukan lelaki tidak becus, kalau tidak aku akan kesulitan, Lim To Aku benar-benar lelaki yang baik, pantas dia mendapatkan banyak hati perempuan, Apakah hatinya selalu begitu? Kie Pisia melihatnya, jangan sembelarangan bicara, Cici Liu adalah gadis cantik, Apakah kau takut akan benar-benar jatuh cinta kepadanya lalu membuangnya? Go An Heng tahu kalau Kie Pisia sedang bergurau, maka dia hanya tertawa tidak menjawab. Dengan serius Lim Hood Kie yang berkata, Kalian berdua jangan merasa tidak puas, aku adalah orang yang selalu malang melintang dalam hal cinta, Aku sangat tahu pahitnya cinta apalagi nona Kie tidak merasakan perasaan cinta Go An Heng yang begitu dalam kepadamu. Maka itu dengan siasat ini aku membuat kalian berdua saling mengerti, bersamaan. Dengan berlalunya waktu mungkin bisa menghilangkan kesalahpahaman yang terjadi di antara kita, Kalau kita bisa bekerja sama dengan baik baru bisa menghadapi orang-orang lembah Raja Pedang, Akhirnya kita tahu nama Wang Jong Cheng, berarti Raja Pedang itu ada bukan dibuat-buat, Keberadaan Wang Jong Cheng merupakan ancaman kepada dunia persilatan, Bila orang itu tidak disingkirkan, cinta yang ada di antara kita tidak akan tenang, Demi kebahagiaan masa depan, kita harus menghancurkan perguruan ini. Mereka serius mendengarkannya, kata Go An Heng, Lim To Ako, aku dan Kie Suci bukan orang yang senang ketinggalan, Tapi bila dibandingkan denganmu dari sudut manapun kami mengaku kalah, Karena itu kau harus menjadi pemimpin kami, apapun rencana yang kau buat akan kami setuju. Aku setuju dengan kata-kata Go An Sute tapi hanya ada satu hal yang kami tidak setuju, Yaitu mengenai perusahaan perjalanan yang harus ditutup, Yang lainnya kami akan menuruti permintaanmu kata Kiep Pisya. Kata Lim Hud Kiam, mengenai perusahaan perjalanan, Bukan aku secara pribadi ingin menyusahkan kalian, Setelah membereskan masalah lembah Raja Pedang, Kalian akan mengerti, jadi kita berangkat saja, Aku tidak berani mengatakan kalau aku lebih pintar dari kalian, Kalian tetap harus banyak mencari tahu, Tanpa sungkan lagi aku menerima pendapat ini, Rencanaku tadinya hanya dengan kekuatan dua orang menyerang ke sana, Sekarang lebih dari tiga orang, Maka rencanaku harus direubah kembali. Bagaimana merubahnya tanya Go An Hyeong? Sekarang kita bergerak setengah terbuka, Setengah tidak, Bagian yang tertutup aku dan Go An Heng yang melakukannya. Sedangkan kalian bertiga bergerak secara terang-terangan, Dari sini keluar adalah arah kelusan, Orang-orang lembah Raja Pedang pasti sangat banyak, Pasti ada ciri-ciri yang bisa kita dapatkan, Kalian bertiga berjalanlah di depan secara terang-terangan, Bila ada yang menyerang, lebih baik. Tanda petik, Aku tahu, Jangan sampai melukai orang, Lanjut Liu Hui Hui. Lim Hud Kiam tertawa, Katanya, Benar, Bukan karena aku berbaik hati tapi membunuh orang tidak baik dan tidak berguna, Orang perguruan lembah Raja Pedang sangat kejam, Tidak semua orang bisa bertahan, Bila kita membunuh mereka jadi tidak bisa memilih dan berusaha melawan, Bila kita berbaik hati mungkin akan sedikit membantu, Orang yang berbaik hati selalu banyak yang membantu, Pepatah ini tidak akan salah. Kami bukan orang yang senang membunuh, Lim To Ako tidak perlu merasa khawatir, Apakah ada petunjuk lain dari Lim To Ako tanya Kiep Pishya. Kalian bertiga dibagi menjadi dua kelompok lagi, Bue An Yeo sering menyerang secara mendadak, Maka dia bisa bertanggung jawab melindungi kalian berdua dari tempat tersembunyi, Hui Hui saat di Cheng Seng pernah belajar bertahan dari Chiu Giok Ho dan putranya, adalah orang yang sering memasang jebakan, Aku kira orang lembah Raja Pedang pun pasti seperti itu, Dengan contoh di Cheng Seng aku percaya kalian bisa melewatinya dengan lancar. Bila sudah menemukan lembah Raja Pedang, Apa yang akan kita lakukan tanya Liu Hui Hui. Jangan tunggu kami, Kalian maju dulu sampai bertemu dengan Wong Jong Cheng, Kami akan bergerak dengan cepat, Maka yang akan maju dulu adalah kalian bertiga. Setelah membagi tugas, Ketiga orang perempuan itu segera berjalan setelah lewat seperminuman teh, Lim Hut Kiam dan Go An Hiong pun segera pergi. Untuk menutupi perhatian orang, Dari dalam tas yang dibawanya Lim Hut Kiam mengeluarkan dua helai jubah berwarna kuning tanah, Jubah itu terbuat dari kain sutra, Jadi jubah itu sangat ringan, Di atas jubah banyak lubang kancing dan kancingnya. Dia mengambil ranting-ranting dan gledaunan, Dan menancapkannya di lubang kancing, Dengan begitu orang sulit melihat jelas bila jubah dipakai di semak-semak yang tumbuh di gunung. Baju Lim Toh Ako ini benar-benar berguna. Lim Hut Kiam tertawa, Katanya, Kedua jubah ini milik Bue An Yo, Bagian luar dipakai siang hari karena berwarna coklat tanah, Sedangkan bagian dalam dipakai waktu malam hari karena berwarna hitam, Katanya ide ini dari lantian siang set, Aku menganggap ini adalah penemuan yang bagus. Benar, sangat bagus dan berguna, Lim Toh Ako bisa memiliki begitu banyak pengetahuan, Ternyata telah mengumpulkan kepintaran dari banyak orang, Pantas selalu berhasil. Kepintaran seseorang sangat terbatas, Yang bisa membuat maju bukan aku sendiri yang bekerja, Harus mengambil juga kelebihan orang lain, Ayo kita berangkat sekarang. Untuk menyesuaikan jubah mereka, Maka mereka selalu memilih berjalan melalui semak-semak, Di dalam semak. Mereka berusaha bergerak dengan pelan, Setiap langkah dipilih baru berjalan. Semua ini mengandalkan tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh, Go An Hyong pun sudah banyak belajar dari Pui Chiao Jin Tentang teknik akrobat, Maka langkahnya cukup mantap, Dia bisa mengikuti Lim Hood Kiam, Kadang-kadang sekali meloncat harus 20 kaki jauhnya, Dan mendarat di tempat yang hanya bisa ditumpu dengan satu kaki, Kadang-kadang hanya satu tangan, Menggantung di akar pohon yang tersembul dari bebatuan. Care berjalan seperti itu pasti tidak bisa-bisa cepat, Tapi juga tidak lambat, Karena mereka berjalan melalui jalan pintas dan lurus, Mereka tidak berjalan berputar-putar. Setelah satu jam berjalan mereka sudah tiba di perut gunung, Mereka juga bisa melihat Liu Hui Hui dan Kiepi Sia yang sedang berjalan cepat. Dari keadaan mereka berjalan dan pedang yang tergenggam di tangan, Sepertinya mereka telah bertarung, Hal ini membuktikan tempat yang mereka cari sudah tepat lokasinya. Lusan hanyalah sebuah puncak di pegunungan Ipsan, Tidak begitu tinggi hanya sekitar 2.000 kaki lebih, Tapi karena gunung di sana sambung menyambung maka perut gunung sangat luas. Go An Hiong terus mengikuti Lim Hut Kiam, Sebenarnya dia sudah merasa lelah, Tapi karena Lim Hut Kiam tidak beristirahat, Maka dia pun malu untuk meminta istirahat dulu, Terakhir karena tidak kuat lagi maka dia baru berkata, Lim To Ako, Apa kita bisa beristirahat sebentar? Tidak, Kita harus mengejar waktu. Aku bukan malas, Tapi kehabisan tenaga. Lelah datang dari perasaan di dalam hati, Seseorang saat menganggap dirinya tidak kuat lagi, Sebenarnya dia baru menghabiskan tenaga 1-3-nya, Kalau benar-benar tidak kuat bicara pun sudah tidak sanggup, Ada suatu kali ketika aku sedang menyelesaikan suatu masalah, Dalam waktu satu malam aku harus berjalan 200 li, Baru berjalan 100 li lebih aku mulai terengah-engah, Tapi hal ini tidak bisa ditunda, Akhirnya aku memaksakan diri dan aku sanggup berjalan sampai di tempat tujuan, Maka jangan merasakan tubuh untuk mempertimbangkan kekuatan tubuh, Kata Lim Hukiam. Berusaha berjalan sekuat tenaga pasti bisa, Apakah itu perlu? Kita sudah membuktikan kalau lembah Raja Pedang ada di gunung ini, Tapi kita tidak tahu tepatnya berada di mana, Mengapa tidak melihat dulu dengan tenang, Lalu menentukan rencana selanjutnya tanya Go An Hyong. Lim Hukiam tertawa sambil menunjuk Liu Hui Hui dan Kie Pishia, Lalu berkata, Lihatlah, mereka berjalan lebih dulu, Memang arahnya berbeda dengan kita tapi kita tetap searah, Dan aku pun tidak kontak dengan Hui Hui, Tapi mengapa kita bisa berjalan di jalan yang sama? Go An Hyong terpaku, Aku tidak terpikir hal ini, Apakah Lim To Ako sudah berjanji dengan Non Ali U? Aku selalu bicara dengan Hui Hui di depan Go An Heng, Mana mungkin kami berjanji terlebih dulu? Apalagi tempat ini tempat pertama kali kita datang, Maka lebih-lebih kita tidak tahu jalan. Tapi mengapa kita bisa searah? Karena arah kita sudah benar, Dulu aku pernah mengatakan Ciu Giok Hu mengenai barisan, Orang yang keluar dari Cheng Seng kemanapun dia pergi tidak akan salah jalan. Apakah jalan yang kita tempuh tadi ada tandanya? Ada, Tanda itu berubah-ubah tapi tetap dalam inti barisan Wan Jong Cheng, Dia harus banyak belajar kepada Ciu Giok Hu sebab barisan ini kehebatannya hanya separuh dari yang di Cheng Seng, Jadi aku bisa melihat jalan, Begitu juga Hui Hui. Mengapa aku tidak melihat tandanya? Kalau tanda dipasang secara terang-terangan, Semua orang bisa melihatnya, Semua tanda dibuat dari benda yang ada di sekitarnya, Jadi tidak akan menarik perhatian orang, Kadang seperti ada pohon yang ditebang, Kadang ada setumpuk tanah, Orang yang tahu kode-kode ini akan tahu Kero mencari jalan yang benar, Kero seperti ini lebih rahasia dibandingkan menyuruh orang berjaga. Go An Hiong terpaku, Katanya, Apakah dengan adanya tanda-tanda ini, Jadi tidak perlu dijaga? Benar, Lembah Raja Pedang ingin menjaga rahasia, Maka dia tidak ingin orang lain memperhatikan keberadaan mereka, Maka di jalan-jalan mereka memasang jebakan supaya orang-orang tidak bisa maju, Kero yang paling bagus adalah menggunakan keadaan alam di sekitarnya untuk menyusun barisan, Atau membuat semacam kolam supaya orang yang akan menyerang kehilangan arah, Lembah Raja Pedang menggunakan Kero ini. Tapi tetap tidak bisa menghalangi Lim To Aku. Orang yang mengerti barisan tidak banyak, Wen Jong Cheng tidak menyangka masih ada orang yang mengerti mengenai barisan ini, Maka dia tidak waspada. Mereka berdua berjalan lagi, Akhirnya mereka merangkak naik ke sebuah jurang, Dan dari jurang itu melihat ke bawah ada sebuah desa yang tertutup oleh kabut dan awan. Dengan senang Go An Hiong berkata, Itu pasti Lembah Raja Pedang. Lim Hood Kia melihat sebentar lalu berkata, Benar, orang itu berbakat, Dari luar bangunannya tidak seperti Cheng Seng tapi di dalamnya sangat ketat. Tempat yang dipilihnya pun sangat tepat, Kecuali beberapa orang yang bisa tahu yang lainnya mungkin akan sulit menemukannya. Apakah kita akan turun sekarang? Sekarang juga, Karena di bawah pasti ada penjaga, Kita harus turun melalui jurang, Ini pun masih sulit menghindari perhatian mereka, Bila mereka mengetahui kita datang, Maka semua akan sia-sia. Tujuan kita adalah diam-diam mendapatkan kabar tentang mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Obat bius yang Go An Heng pelajari dari ketua Tiang Kang Chui Chai, Biao Weng, Katanya sudah dijadikan senjata rahasia, Bisa membuat orang tanpa sadar kehilangan tenaga untuk bergerak. Aku mencuri barang itu dari putrinya Biao Weng, Walaupun Paman Pui sudah menelitinya cukup lama tapi tetap belum sempurna, Hanya bisa dibuat semacam peluru, Setelah ditembakkan keluar akan hancur sendiri, Hanya bisa membuat lawan pingsan sementara, Kegunaannya belum begitu besar. Tapi sekarang berguna, Berikan beberapa butir kepadaku, Begitu hui-hui tiba di mulut lembah dan terjadi keributan, Kita ambil kesempatan ini untuk masuk diam-diam. Dari dalam tas kulitnya Go An Heng mengeluarkan segenggam butiran obat sebesar kacang kedolai, Ada yang berwarna merah ada juga putih, Dia mengambil dua butir peluru berwarna putih, Sedangkan lima butir berwarna merah diberikan kepada Olimhut Kiam dan berkata, Jarak kerja setiap butir peluru ini sekitar dua tombak persegi, Obat yang berwarna merah adalah obat penawar, Bila kita akan melempar yang putih, Kita sendiri harus menggigit hancur peluru yang berwarna merah, Supaya obat yang ada di dalam peluru putih tidak menganggu kita. Limhut Kiam menunjuk ke tempat jauh, Lihat, hui-hui dan yang lainnya sudah sampai. Hari masih sore, Gunung di bawah terpaan sinar matahari terbenam terlihat kabut semakin tebal, Dari jauh yang terlihat hanya bayangan orang saja. Waktunya sudah tiba, Go An Heng kita turun sekarang, Ini ada empat paku tajam, Setiap jaru mempunyai ring bulat dan ada sebuah karet gelalang yang terbuat dari urat sapi. Dia memberikan dua buah kepada Go An Heng dan memberitahukan care penggunaannya, Karet gelalang itu untuk diikatkan di kaki dan tangan, Mereka mencari dulu tempat untuk bisa memasang paku di dalam bebatuan, Kemudian tubuh tergantung dengan terbalik, Baru menancapkan yang kedua, Lalu kaki pelan-pelan menarik, Untuk mencabut paku bagian kaki, Membuka karet yang terikat di kaki baru memasang yang kedua, Dengan care seperti itu mereka turun ke bawah. Dengan kagum Go An Heng berkata, Peralatan Lim To Aku benar-benar sempurna. Lim Kut Kiam tertawa, Katanya, Peralatan ini milik lima perguruan, Mereka menggunakan untuk mencuri dan untuk memanjat dinding yang tinggi, Setelah aku meninggalkan Cheng Seng aku berkelana di dunia persilatan, Maka permainan dari lima perguruan ini bisa kugunakan di tempat lain. Tampaknya pandangan Paman Pui pun tepat, Sekarang karena ilmu silat orang-orang dari lima perguruan di bawah yang lain, Maka mereka menemukan banyak alat bantu, Contoh dinding jurang ini, Dengan jurus cecak atau jurus naga bermain tidak akan bisa digunakan, Karena caranya harus sekaligus naik, Tidak ada orang yang sanggup sekaligus naik, Maka harus mengandalkan peralatan ini, Alat ini juga lebih mudah kalau dipakai turun, Berarti pengalaman lebih penting dibandingkan ilmu. Kaki dan tangan mereka bergerak turun meluncur dengan pelan, Sepanjang jalan Limhut Kiam selalu memberitahu, Rotan di sebelah sana jangan dipegang, Pohon kecil itu tidak akan kuat menahan beban kita Karena semua itu dipasang tombol-tombol yang tersembunyi, Bila terkena akan mengeluarkan suara. Setelah lama mereka berhasil turun, Ternyata lembah itu sangat aneh, Di atas seperti tertutup oleh layar kabut dan awan, Tapi di bawah sangat terang, Terlihat jelas kalau di sisi jurang ada sungai dengan lebar sekitar 10 meter. Sungai sangat bersih tapi air mengalir dengan deras, Anehnya tidak mengeluarkan suara, Air mengalir dengan deras ini adalah penjagaan yang bagus. Bisa saja ada orang yang turun dari atas menggunakan tali Karena tidak mendengar ada suara air mengalir, Mereka akan mengira sudah tiba di dasar dan akan segera meloncat lalu masuk ke dalam air sungai yang deras ini. Sampai di sisi sungai, Di belakang Pakul Limhut Kiam terikat seutas tali kecil, Kemudian dia melemparnya ke seberang sungai dan melilitkannya pada sebuah batu besar, Dengan begitu akan membentuk sebuah jembatan tali, Kemudian kedua tangannya menggantung melewati sungai, Go An Hiong pun melakukannya dengan kerasama menyeberangi sungai. Walaupun Go An Hiong mengikuti kere Limhut Kiam menyeberangi sungai, Dia tetap bertanya, Lim to aku, Lebar sungai hanya 10 meter lebih, Kita masih sanggup melonjatinya. Limhut Kiam tertawa, Paku yang ada di atas batu dicabut lalu dia melempar, Karma ke sungai segera dari balik semak-semak menempak keluar panah-panah dengan kencangnya. Go An Hiong menjulurkan lidahnya dan berkata, Benar-benar lihai. Daun bambu yang menutupi tempat ini, Dalam beberapa langkah pasti ada yang palsu untuk mengaktifkan tombol, Sewaktu turun tadi aku sudah melihatnya, Karena di sini ada jalan tapi tidak ada seorang pun yang berjaga, Pasti otomatis tempat ini digunakan untuk menghalangi musuh, Sekarang kita sudah masuk ke wilayah batas lawan, Kita harus lebih berhati-hati, Begitu melihat ada bayangan kita harus berusaha menaklukkan dia. Selain mengangguk Go An Hiong tidak bisa berkata apa-apa. Mereka menelusuri jalan kecil itu, Baru berjalan sekitar 60 meter, Terlihat ada sebuah gubuk kecil, Begitu mendekat Lim Hut Kiam melemparkan peluru melalui jendela lalu mendorong pintu untuk masuk. Dekorasi gubuk itu sangat sederhana sepertinya tepat untuk dijadikan tempat peristirahatan bagi orang yang berpatroli, Hanya ada seorang pak tua dan dua orang anak, Mereka pingsan. Melihat di dalam gubuk ada puluhan jubah berwarna hitam dan topi caping yang tergantung, Lim Hut Kiam dan Go An Hiong segera mengambil satu dan memakainya, Lalu topi caping dipakai untuk menutupi wajah dan mati mereka. Tidak lama kemudian, Dari depan muncul dua orang, Baju mereka sama persis dengan baju yang dipakai Go An Hiong dan Lim Hut Kiam, Salah satu dari mereka menyapa, Apakah kalian Lisi dan Ong Loci? Lim Hut Kiam menjawab dengan suara yang tidak jelas, Orang itu berkata lagi, Bukankah kalian baru datang dari rumah yang ada di selatan? Baru sebentar kalian sudah berada di sini, Kalian lebih cepat dari kami. Yang satu lagi berkata, Pasti mereka sudah makan dulu, Lisi, kau harus hati-hati, Anjing yang kita masak di lembah, Mereka sedang mencarinya. Lim Hut Kiam dan Go An Hiong tidak berani sembarangan menjawab, Lelaki pertama bertanya, Mengapa kalian diam saja? Apakah sepanjang perjalanan tadi telah terjadi sesuatu? Tanda tanya. Yang satu lagi berkata, Tidak mungkin, Sebab di belakang desa ada sungai yang menghalangi, Kerapun tidak akan sanggup memanjatnya, Aku kira mereka tidak bisa menjawab karena mulut mereka penuh dengan daging anjing. Mereka pun pelan-pelan mendekat, Sesudah dekat tiba-tiba mereka menyerang, Cahaya pedangnya sangat cepat, Lim Hut Kiam dan Go An Hiong cepat-cepat menghindar. Apa yang kalian lakukan? Teriak Lim Hut Kiam. Siapa kalian? Mengapa tidak membuka mulut? Lisi dan Ong Loci, Yang baru kalian temui tadi, Jawab Lim Hut Kiam. Lelaki itu tertawa dingin, Kalian bisa menipu setan, Tapi jangan harap menipu kami. Aku adalah Lisi, Dia adalah Ong Loci, Kami berdua yang berpatroli di jalan ini, Siapa kalian? Ong Loci berkata, Lisi, Mereka juga mengenakan baju yang sama, Mungkin mereka dari desa bagian depan, Karena tahu kita sudah memotong dan memasak daging anjing, Maka mereka datang untuk mencurinya, Kau lihat yang satu ini, Mulutnya masih bergerak-gerak, Kalian sudah makan daging, Harap jangan menyebarkan. Lim Hut Kiam dengan cepat berkata, Benar, Ong To Ako, Daging anjing ini memang sangat harum, Karena anjing kami menghilang, Maka aku datang untuk mencarinya, Begitu mencium harum daging, Aku sudah tahu kalau kalian yang mencuri, Pengurus Liu benar-benar marah. Ong Loci marah, Aku paling benci si buta itu, Dia selalu memakai nama Tuan menjadi tamengnya, Orang-orang di sini semua lebih lama darinya, Tapi dia malah melebih kami, Mengenai daging anjing, Aku harap dua bersaudara bisa membantu menutupinya. Tidak masalah, Kami sudah makan dagingnya, Masa kami akan mengadukan kalian, Kata Go An Hiong. Apakah kalian di desa depan selalu dihina oleh si buta itu, Tanya Lisi sambil tertawa. Tidak perlu dibicarakan lagi, Semenjak kembali dari Taisan, Dia bertambah sadis dan galak dibandingkan Tuan, Aku sungguh ingin mencari kelemahan dan menjepak Nia. Tapi sekarang dia pun sedang sibuk, Di depan datang tiga orang perempuan, Nona memang datang menghalangi mereka, Tapi bila ada orang yang bisa masuk, Dia harus bertanggung jawab, Daging anjing berbulu itu apakah sudah matang? Tanya Ong Loci. Sudah matang, Tapi pak tua itu terlalu pelit, Hanya memberi satu mangkuk kecil untuk kami, Kata Go An Hiong. Jangan salahkan dia, Kalian yang berjaga di bagian depan selalu makan daging. Kami yang di sini setiap hari makan lobak dan pecai, Dengan susah payah baru berhasil mendapatkan seekor anjing, Kalian datang untuk meminta, Pantas dia pelit, Saudara, Kita jarang bertemu aku punya arak bagus, Kita berteman untuk mengumpat, Bagaimana? Sepertinya kami tidak bisa, Karena kami masih harus ke depan lagi. Ong Loci tertawa, Di depan tidak ada masalah, Tiga perempuan itu sudah Nona undang ke desa barat, Mereka akan digabung dengan orang-orang yang dibawa pulang oleh Nona, Jadi di sana pasti tidak akan terjadi apapun. Dua orang itu sudah masuk ke dalam rumah, Go An Hiong berkata, Ong To Ako, Tunggu sebentar. Aku ingin menanyakan sesuatu di depan. Tanda petik. Ucapan Go An Hiong belum selesai, Ong Loci dan Lisi berbalik untuk menyerang, Jurus mereka sangat ganas, Terpaksa Go An Hiong menahannya dengan pedang, Lim Hut Kya mencabut pedang buntung untuk melawan. Sambil bertarung Go An Hiong bertanya, Ong To Ako, Mengapa tiba-tiba menyerang kami? Aku jamin tidak akan memberitahu siapapun kalau kalian mencuri anjing. Ong Loci tertawa dingin, Kalian tidak perlu berpura-pura, Kami belum pernah mencuri anjing, Kami juga bukan orang bagian desa belakang, Karena di desa belakang ini tidak pernah ada orang yang berjaga, Karena di depan ada orang yang datang menyerang, Maka kami diperintahkan ke belakang untuk melihat-lihat, Penjagaan di lembah Raja Pedang sangat ketat, Mana mungkin kami akan mengijankan kalian masuk? Kalian sebenarnya dari kelompok mana? Kata Lisi dengan dingin, Mereka bisa tahu nama pengurus Liu, Pasti datang dari Taesan, Loong, Tangkap mereka, Jangan sampai jasa ini diambil orang lain. Jurus pedang kedua orang itu sangat liai, Go An Hiong hampir tidak bisa menahan serangan mereka, Dia terpikir menggunakan peluru yang bisa membuat pingsan, Tapi Lim Hud Kiam terus melarang dengan bahasa isyarat. Pertarungan Go An Hiong semakin sulit, Untung Lim Hud Kiam terus membantunya, Maka dia tidak sampai kalah, Sedang Lim Hud Kiam yang ingin mengalahkan mereka sendirian bukan hal yang mudah. Semakin lama Go An Hiong semakin kesulitan, Ketika dia akan melempar peluru, Lim Hud Kiam sudah meloncat ke pinggir. Ong Loci berteriak, Hadang dia, Yang satu lagi akan kabur. Tiba-tiba muncul tiga bayangan, Mereka terjun dalam pertarungan lagi, Tiba-tiba jurus pedang Lim Hud Kiam berubah, Dia menyerang dengan cepat, Tiga orang yang terakhir. Datang, Dada mereka terkena pedang dan mereka telah ditotok. Go An Hiong dengan cepat menghancurkan peluru dan membuat Lisi serta Ong Loci pingsan, Kemudian dia menghembuskan nafas dan berkata, Lim To Ako, Tadi benar-benar berbahaya sekali, Ilmu pedang mereka begitu liai, Mengapa tadi kau melarangku menggunakan peluru ini? Aku ingin Go An Heng mengobrol dulu dengan mereka, Jawab Lim Hud Kiam sambil tertawa. Aku hanya ingin tahu sedikit kabar dari mulut mereka, Tapi mereka benar-benar pintar, Yang mereka katakan semuanya bohong. Lim Hud Kiam tertawa, Dari awal aku sudah tahu mereka berbohong, Di gubuk itu tidak ada tungku, Dari mana mereka bisa memasak daging anjing? Kedua orang itu ingin menangkap kita, Dan memberikan jasa kepada perguruan mereka. Mengapa Lim To Ako bukan lebih awal membereskan mereka? Aku tahu masih ada tiga orang lagi yang sedang bersembunyi, Bila sekaligus meringkus kedua orang itu, Mereka yang bersembunyi tidak akan keluar, Bukankah kita akan membocorkan identitas kita sendiri, Dan menghilangkan kesempatan yang ada? Apakah sekarang sudah aman? Aman, menurut pendengaranku hanya ada lima orang, Jawab Lim Hud Kiam. Kalau kita berjalan terus sepertinya tidak mungkin, Karena orang-orang di sini saling mengenal, Bila bertemu dengan salah satu dari mereka, Rahasia kita akan terbongkar, Kata Go An Hiong. Tidak juga, Kurasa masih bisa, Kita bisa meminjam nama Lisi dan Ong Loci Dan kita akan terus. Mana mungkin? Sekali melihat pun orang akan tahu. Lim Hud Kiam tertawa, Bila semua orang di sini saling kenal, Baju ini tidak perlu diberi nomor lagi, Wilayah lembah Raja Pedang sangat luas, Orangnya pun banyak, Tidak mungkin semua orang saling mengenal, Kalau tidak mengapa kedua orang tadi harus memancing kita dulu? Go An Hiong masih tidak percaya, Tapi Lim Hud Kiam berkata lagi, Aku tumbuh di Cheng Seng dan tahu rahasia-rahasia perguruan seperti ini, Demi menjaga rahasia mereka tidak akan mengizinkan anak buahnya sering bertemu dan saling mengenal, Dengan begitu mereka bisa saling mengawasi, Saat aku berada di Cheng Seng, Anak buah Chiu Giokou tidak saling kenal, Aku kira keadaan di sini pun pasti sama seperti itu, Jadi kita masih bisa terus, Aku cari dulu apakah di tubuh mereka ada ciri khasnya? Dia membalikan tubuh mereka, Akhirnya dari tubuh mereka Lim Hud Kiam menemukan sebuah pelakat, Di atas pelakat masing-masing tertulis nama mereka, Tapi di sebelah nama ada ukiran aneh, Di tubuh dari tiga orang yang ditotok pun ditemukan tiga pelakat dengan bentuk dan gambar yang sama, Hanya warnanya yang berbeda, Pelakat Lisi dan Ong Loci berwarna kuning, Sedangkan pelakat ketiga orang itu berwarna biru, Setelah melihat dan membandingkan Lim Hud Kiam baru berkata, Pelakat ini dengan goheng, Lima unsur, Ada hubungannya, Kuning mewakili tanah, Maka tingkatannya paling tinggi, Kedua adalah api dan air, Lalu kayu, Serta emas, Warnanya adalah merah, Biru, Putih, Dan hitam, Ketiga orang itu adalah kayu, Maka mereka berada di bawah Lisi dan Ong Loci, Benar, Ilmu silat ketiga orang ini lumayan bagus, Apalagi kedua orang itu bila satu lawan satu aku akan kalah, Berarti kedudukan mereka di lembah Raja Pedang pasti tinggi, Kalau memalsukan identitas mereka aku kira itu kurang baik, Kata Goan Hyeong, Belum tentu, Tingkat semakin tinggi semakin mudah dipalsukan, Karena mereka jarang bertemu, Kita masing-masing membawa satu pelakat, Goan Hyeong, Sementara namamu menjadi Ong Loci, Karena itu Goan Hyeong mengambil pelakat Ong Loci, Lim Hud Kiam mengambil pelakat Lisi, Mereka terus berjalan dengan was-was, Goan Hyeong berkata, Bagaimana keadaan ketiga perempuan itu? Bila bertemu dengan Wong Hon Bwee hasilnya lebih banyak yang tidak baik dibandingkan yang baik, Kukira nyawa mereka tidak akan terancam, Sebab perlakuan orang-orang lembah Raja Pedang kepada kita sedikit ada kelonggaran, Maka untuk sementara mereka tidak akan bermusuhan dengan kita, Tapi kita sudah masuk ke wilayah terlarang mereka dan melanggar peraturan mereka, Lim Hud Kiam tertawa, Ini membuktikan kekuatan kita di luar dugaan mereka, Maka posisi kita akan bertambah kuat, Jadi mereka akan lebih berhati-hati kalau ingin menangkap kita, Apalagi Hui Hui dan yang lainnya masuk melalui pintu utama, Perjalanan mereka memang berada di dalam pengawasannya, Jadi tidak perlu membunuh untuk menutup. Mulut, Kedua orang tadi sudah mengatakan kalau mereka dibawa ke desa utara, Kata-kata mereka bisa dipercaya karena mereka tidak akan berbohong. Aku harap bisa seperti itu kata Go An Hyong. Tidak perlu mengkhawatirkan Nona Kie, Kalau terjadi sesuatu pada mereka, Orangku lebih banyak darimu. Bukan mempertimbangkan banyak atau sedikitnya, Nyawa Pisia sudah seperti nyawaku sendiri, Dengan serius Limhut Kiam berkata, Go An Heng, Keberadaan Hui Hui dan Bue En Yo di dalam hatiku tidak kurang seperti keberadaan Nona Kie di hatimu, Tapi tugas kita sekarang benar-benar penting, Kalau demi Nona Kie kasalah langkah aku akan mempersilahkanmu pulang. Pulang? Pulang kemana? Terserah, Asal jangan bersamaku karena aku yang sekarang sudah membuang perasaan pribadi. Go An Hyong merasa malu dia menundukkan kepalanya dan diam, Limhut Kiam berkata lagi, Tujuan kita adalah mencari tahu tentang lembah Raja Pedang yang belum diketahui orang lain, Dengan susah payah kita sudah sampai di sini, Kita harus menggunakan kesempatan ini, Biarkan kepala dingin menguasaimu. Go An Hyong berpikir sebentar lalu berkata, Lim to aku, aku sudah tahu sekarang apa yang harus kulakukan. Kita terus berjalan ke bawah, Kita harus lebih lincah menghadapi situasi, Sampai bertemu dengan Wong Jong Cheng dan kita lihat apa yang akan dialakukan. Aku akan mengikuti petunjuk Lim to aku. Sebelum identitas kita ketahuan, Kita tetap harus berkepala dingin, Walaupun kau melihat nona Kiai sedang dalam keadaan bahaya, Kau harus bisa menahan diri. Aku tidak bisa aku kira Lim to aku pun tidak akan bisa, Kata-katamu jujur, Aku hanya memberi ingat padamu bila Terjadi sesuatu, Tetap harus berkepala dingin, Tapi kalau melihat orang lain berada dalam bahaya dan tidak menolong aku kira tidak ada seorang pun yang sanggup, Maksudku adalah bila keadaan tidak begitu berbahaya lebih baik tetap berkepala dingin, Baru pelan-pelan mencari care untuk menolong daripada terburu-buru. Aku kira aku akan bisa melakukannya. Mereka pelan-pelan melangkah lagi, Tidak lama kemudian muncul dua orang lelaki dengan penampilan yang sama, Berjalan di depan mereka. Go An Hiong sangat tegang, Dia bersiap-siap untuk menjawab, Lim Hut Kiam menahan pundaknya, Jangan bergerak, Ikuti mereka. Mereka berjarak 50 meter dan mengikuti orang-orang tadi, Sewaktu hampir berada di depan pintu desa tiba-tiba ada yang membentak, Orang yang datang, Harap berhenti melangkah dan laporkan nomor kalian. Kedua orang itu berhenti yang satu segera berkata, Desa Timur, Bok Jin Hui, Bu Seng Ping. Tidak perlu menyebutkan nama, Kode masing-masing saja. Lelaki yang menyebutkan namanya segera tertawa, Mungkin to'ako belum mendengar pemberitahuan dari Pengurus Liu, Hari ini caranya berubah, Hanya menyebutkan nama, Tidak perlu menyebut nomor. Orang yang memerintah itu tertawa dingin, Ini adalah wilayah kekuasaan pengurus Liu, Masa aku tidak tahu pemberitahuan dari pengurus Liu? Orang yang lewat tetap harus menyebutkan nomor. Mengapa? Jangan banyak bertanya, Berapa nomormu? Terpaksa lelaki itu menjawab, Kayu. Nomor 9 dan 14, Serahkan pelakat pinggang untuk diperiksa. Mereka membuka pelakat pinggang dan memberikannya kepada orang itu. Periksa daftar nama, Apakah cocok? Tidak lama kemudian di belakang ada yang menjawab, Nama dan nomor cocok. Orang itu mengembalikan pelakat dan berkata, Silahkan lewat, Kalian berpatroli di bagian mana? Daerah selatan, Semua baik-baik saja, Tidak ada yang mencurigakan. Laporkan kepada pusat, Aku percaya tidak akan terjadi sesuatu, Perempuan-perempuan itu bisa masuk, Boleh dikatakan sangat sulit, Apalagi di tempat lain tidak akan ada yang bisa masuk, Pengurus Liu terlalu membesar-besarkan masalah. Hanya membuat diri sendiri repot. Kedua lelaki itu sudah lewat, Go An Heng bertanya dengan suara kecil, Bagaimana dengan kita? Tidak apa-apa, Kita jalan ke sana untuk melihat. Mereka menyusuri jalan ke depan, Tidak menunggu orang itu bertanya. Lim Hood Kiam sudah mengeluarkan pelakat dari pinggangnya, Orang itu melihat sebentar lalu langsung dengan hormat berkata, Silahkan, Anda berdua. Tidak menanyakan nomor mereka juga nama, Apa yang Go An Heng khawatirkan tidak terjadi, Mereka dengan lancar melewatinya. Setelah lewat dia baru bertanya, Lim To Ako, Apa yang terjadi? Lim Hood Kiam tertawa, Katanya, Dua orang yang kita palsukan identitasnya, Go An Heng pernah bertarung dengan mereka bukan? Dan tahu ilmu silat mereka seperti apa? Ilmu silat mereka memang termasuk sangat kuat, Kalau tidak dibantu dengan peluru bius itu ingin menang dari mereka bukan hal yang mudah. Benar, memang orang-orang lembah Raja Pedang setiap orangnya mempunyai ilmu pedang yang hebat, Tapi tetap saja mereka terbagi menjadi beberapa tingkatan, Ilmu silat kedua orang itu memastikan kalau kedudukan kedua orang itu tidak rendah, Maka bila mengeluarkan pelakat kuning tidak akan terhalang oleh peraturan mereka. Tapi mereka tetap harus menanyakannya dengan jelas bukan? Orang-orang lembah Raja Pedang yang bisa mempunyai pelakat kuning sangat sedikit, Mereka tidak mungkin dengan mudah ditaklukan, Lebih-lebih tidak mungkin gampang dipalsukan. Bukankah kita sudah memalsukan dua orang? Karena keadaan kita sangat khusus, Juga karena kita mempunyai peluru bius jadi jalan kita tetap lancar. Lim to aku benar-benar mempunyai rencana sempurna bukan karena rencanaku yang sempurna, Tapi menurut kesimpulanku kedua orang itu sudah tahu kalau kita adalah Orang luar yang masuk ke sini, tapi mengapa mereka tidak mengeluarkan suara dan memberitahu semua anggota di sana? Semua karena mereka merasa ilmu silat mereka cukup tinggi dan mampu menangkap kita hidup-hidup, Kalau bukan karena mereka mempunyai kedudukan yang tinggi, mereka tidak akan begitu berani. Maka sewaktu mereka bertemu dengan kita mereka pun tidak menanyakan nama dan nomor, Berarti peraturan di sini tidak berlaku bagi mereka. Goan Hiong bertambah kagum lagi kepada Olimhut Kiam, Mereka terus berjalan, di sepanjang jalan mereka memang bertemu dengan orang-orang yang berbaju sama dengan mereka Tapi tidak ada seorang pun yang berusaha mengintrogasi mereka. Mereka berputar dan berkeliling di depan desa tapi tidak terlihat sesuatu, Hanya mengetahui kalau anak buah Raja Pedang sangat banyak dan setiap rang mempunyai dasar ilmu silat yang tinggi. Goan Hiong menarik nefas, semenjak Wong Jong Cheng menyebut dirinya sebagai Raja Pedang, Kelihatannya tidak digembar-gemborkan, padahal anak buahnya begitu banyak Bila dibandingkan dengan perguruan lain di dunia persilatan, Tidak ada orang yang bisa mengalahkan mereka, Pesilat tangguh dari lima perguruan bila ada yang datang ke sini, Pasti akan menjadi orang di lapis ketiga. Orang banyak belum tentu bisa menjadi ancaman, Raja Pedang bukan dinilai dari kekuatan ilmu silat, Dari awal Wong Jong Cheng sudah membuat kesalahan. Menurut Lim To'ako, bagaimana caranya baru bisa menjadi Raja Pedang? Di dalam pedang tidak ada raja, Bila dia ingin menjadi pemimpin dunia persilatan, Seharusnya dimulai dari kode etik, Kemudian wibawa dan kebaikan, Contohnya dia hanya mempunyai kekuatan yang hebat, Bila secara terang-terangan mendirikan perguruan lalu memelah keadilan dan kebenaran, Malah akan dihormati banyak orang, Otomatis gelar Raja Pedang bisa diraih olehnya, Tapi dia sengaja melakukannya dengan cara mengancam, Mana mungkin orang akan menerimanya? Go An Hiong menghela nafas, Lim To'ako tadi menyebutkan aturan yang serius, Tapi ada yang menjalankannya dengan care susat, Maka dia tidak akan sukses, Tapi bila dalam waktu setengah bulan lagi tidak ada orang yang sanggup mengelahkan Wong Jong Cheng Dan akan membuat semua orang dunia persilatan tunduk kepadanya, Waktu itu siapa yang bisa membantahnya? Sebab dia adalah Raja Pedang. Apakah mudah menaklukan seseorang? Sulit ditebak, Ketua dari lima perguruan mengkhawatirkan perguruan mereka, Maka mereka selalu mengambil keputusan yang hanya menguntungkan perguruannya saja, Bila kekuatan Wong Jong Cheng sampai di batas kita bisa menahannya, Mereka akan bertekuk lutut. Apalagi kelompok Chiu Giok Hu. Apakah dunia persilatan ini hanya ada mereka? Yang pasti tidak, Tapi orang yang bisa melawan Raja Pedang sangat sedikit, Guruku dan ayahku sudah berumur. Memang mereka tidak akan bertekuk lutut, Tapi tenaga manusia ada batasnya, Saat mereka tidak bisa menolong lagi mereka akan melepaskan pedang dan mengundurkan diri dari dunia persilatan. Kita tidak membicarakan yang tua-tua, Bagaimana pandangan Goan Heng mengenai masalah ini? Aku? Aku tidak akan bertekuk lutut, Juga tidak akan mundur begitu saja, Tapi aku tahu kalau kekuatanku terbatas, Paling nyawaku yang melayang, Tapi apakah bisa membantu keadaan ini? Tidak, Kau terlalu meremahkan diri sendiri, Pesilat pedang harus mempunyai semangat pantang mundur, Asal semangat kita tidak mati, Roh pedang akan selalu menyertai kita. Semangat Goan Heng terangkat, Dia membusungkan dadanya dan berkata, Lim to aku menaruh harapan begitu besar di bahuku, Mengajakku bersama-sama menghalangi air yang mengalir begitu deras, Aku siap berjuang hingga titik darah penghabisan. Lim Khud Kiam tertawa, Di sini kita tidak menemukan masalah, Karena orang yang diculik semua berada di desa sebelah barat, Mari kita ke sana untuk melihat-lihat. Karena itu mereka berbalik lagi ke arah barat, Tapi kelihatannya di sana penjagaannya sangat ketat, Setiap 20 meter selalu ada penjaga yang secara terang-terangan berjaga atau diam-diam. Karena baju mereka sudah bernomor, Maka mereka secara terang-terangan berjalan di tengah. Tidak ada yang bertanya, Maka mereka pun dengan lancar berjalan sampai di depan pintu sebuah gedung, Ada orang yang datang menghalangi. Lim Khud Kiam dengan lancar memperlihatkan pelakatnya, Goan Heng pun demikian, Setelah melihat orang itu dengan sungkan berkata, Ternyata kedua kakak, Ada petunjuk apa? Kami berpatroli di sebelah selatan desa, Sengaja datang untuk melapor kepada pengurus liu. Orang itu terkejut, Apakah di selatan ada yang tidak beres? Tentu saja ada, Kalau tidak ada, Kami tidak perlu datang untuk melapor. Apalah yang terjadi di sana? Apakah aku harus melaporkan dulu kepadamu? Orang itu tertawa, Tentu saja tidak, Hanya saja pengurus liu sedang menemani nona mengantar tiga orang perempuan yang datang menyerang kita, Mereka diantar kekurungan para tahanan, Kalau keadaan tidak gawat. Tanda petik, Gawat atau tidaknya bukan kau atau aku yang menentukannya, Di selatan desa terjadi sedikit keributan, Ada yang terbunuh, Kami sudah mencari ke seluruh desa tapi tidak menemukan ada orang luar, Maka kami ingin melaporkannya kepada pengurus liu dan meminta petunjuk kepada beliau. Apakah yang mati adalah orang kita? Orang itu sedikit terkejut. Dengan santai Limhut Kiam menjawab, Kalau yang mati orang luar aku akan membawa mayatnya kemari, Kedua orang itu terbunuh oleh pedang, Apakah dia diserang musuh atau diserang oleh orang sini karena alasan balas dendam pribadi? Kami tidak tahu maka kami ingin mempersilahkan pengurus liu ke sana untuk menyelidiknya. Aku yakin pasti bukan orang lembah ini, Sebab mereka tidak akan berani berbuat seperti itu kata orang itu. Apakah dulu pun tidak pernah terjadi hal seperti itu? Tanya Limhut Kiam dengan dingin. Melihat Limhut Kiam marah, Orang itu dengan cepat berkata, To'ako, jangan marah, aku hanya bertanya, Sebab Nona berpesan tidak ada seorang pun yang diijankan masuk ke tempat tahanan, Tapi karena hal yang ingin kalian sampaikan sangat penting jadi kalian merupakan perkecualian, Aku akan segera menemani kalian masuk. Lebih cepat lebih baik, Sebab bila orang lembah sendiri yang membalas dendam karena urusan pribadi, Sepertinya tidak akan menjadi masalah berat, Tapi bila dilakukan oleh orang luar, Berarti orang itu sudah masuk ke lembah kita, Kalau tidak segera mencarinya siapa yang akan bertanggung jawab, Orang itu segera berpesan kepada orang yang ada di sisinya, Dia membawa jalan di depan tidak lama kemudian Limhut Kiam melihat tempat ini dengan tempat-tempat yang ada di lembah tidak sama, Sepanjang jalan memang terpasang lampu yang tergantung tapi masih terasa seram, Kecuali tempat masuk ada yang berjaga setelah masuk tidak ada seorang penjaga pun, Tapi penuh dengan tombol-tombol sepertinya ini adalah tempat penting, Di sini hanya ada beberapa rumah yang lainnya tidak terlihat, Go An Hiong pun melihat keadaannya lain, Dengan suara sangat kecil dia bertanya, Lim to aku, Bila di sini adalah tempat untuk mengurung orang luar, Mengapa tidak ada seorang pun? Di mana orang yang telah diculik? Lim Hut Kiam menjawab dengan suara sangat kecil, Di bawah tanah. Go An Hiong sedikit terkejut, Lim Hut Kiam menjelaskan, Orang biasa sulit mengerti, Tapi aku tumbuh di Cheng Seng, Dan kebetulan aku telah belajar mengenai hal ini, Ini adalah lapisan batu bara. Orang yang di depan yang membawa jalan menoleh, Lim Hut Kiam segera tertawa, Kami sedang mengobrol, Karena kakak Lisi belum pernah kemari, Maka aku menjelaskan keadaan di sini. Kemudian dia pelan-pelan memegang, Go An Hiong segera tertawa, Aku selalu merasa aneh, Orang lembah tidak pernah membeli batu bara keluar, Tapi mereka selalu memasak dengan batu bara, Ternyata batu baranya diambil di sini. Orang itu tertawa, Tuanku memilih tempat ini menjadi tempat tinggalnya, Juga karena alasan pertambangan batu bara yang di sini sangat banyak, Kecuali dipakai sendiri, Setiap tahun masih sempat dijual keluar, Kami bisa mendapatkan banyak uang, Kalau tidak bagaimana Tuan bisa menghidupi kita? Ternyata batu bara di lembah ini bisa dijual keluar, Tanya Lim Huk Kiam. Benar, Apakah Ong Loci tidak tahu? Tanya orang itu, Mana mungkin kami tahu sebab tidak semua orang, Diijankan masuk ke tempat ini, Saat batu bara dikirim keluar, Tidak melewati jalan depan, Jadi tidak ada yang mengatakannya, Orang itu mengangguk, Karena pemikul batu bara adalah orang luar, Tuan kami takut rahasia lembah ini akan tersebar, Maka Tuan membuka satu jalan khusus, Tidak perlu sampai ke dalam desa, Maka kalian tidak tahu, Orang lembah dilarang kemari itu juga demi menjaga rahasia, Bila kalian keluar dari sini nanti tetap harus menjaga rahasia ini, Itu sudah pasti, Kami masih ingin terus hidup, Kata Lim Huk Kiam. Pertambangan yang sudah habis batu baranya dijadikan tempat kurungan, Karena berada di bawah tanah maka penjagaannya lebih mudah dan leluasa. Mereka tiba di depan sebuah rumah kecil, Orang itu mengetuk pintu dan menyebutkan kod rahasia dengan orang yang ada di dalam, Kemudian dia berkata, Silakan masuk. Melihat orang itu tidak masuk, Lim Huk Kiam dengan tertawa bertanya, Mengapa kakak tidak membawa kami masuk? Aku hanya bisa membawa jalan sampai di sini, Di dalam ada orang yang membawa jalan lagi, Aturan di sini sangat khusus, Gerakan setiap orang ditentukan di setiap wilayahnya. Sebenarnya To'ako tidak perlu membawa jalan, Hanya tinggal menunjukkan, Kami bisa pergi sendiri. Orang itu tertawa, Katanya, Karena kedudukan To'ako berada di atasku, Maka aku harus mengantar kalian dan memberitahu orang di sini. Kau sungguh sungkan kepada kami, Kami hanya ingin berteman denganmu tapi belum sempat menanyakan marga dan namamu. Pengurus Liu sudah menentukan, Orang yang berada di dalam lembah tidak boleh berhubungan dengan orang di luar lembah, Jadi namaku tidak perlu disebutkan. Tidak, aku tetap ingin tahu, Karena di sebelah timur ada dua orang yang terbunuh, Jadi kita harus menjaga rahasia, Sekarang hanya kau yang tahu bila kabar ini tersebar kita akan lebih mudah menelusurinya, Jadi kami harus menanyakan dengan jelas. Orang itu terdiam lama baru menjawab, Namaku adalah Kiu. Lim Hut Kiam mengulurkan tangannya, Kita cocokkan pelakat. Orang itu masih terlihat ragu, Akhirnya dia mengeluarkan sebuah pelakat, Lim Hut Kiam melihat pelakat itu, Wajah orang itu terlihat tegang, Tapi Lim Hut Kiam dengan tenang mengembalikan pelakat itu dan berkata, Harap Kiu Heng banyak memberi petunjuk kepada kami. Melihat Lim Hut Kiam tidak melakukan sesuatu, Maka dengan tenang dia menjulurkan tangannya mengambil pelakat, Lim Hut Kiam dengan sungkan berkata, Terima kasih Kiu Heng sudah membawa kami jalan, Kembalilah ke tempatmu tadi. Sewaktu orang itu meletakkan kembali pelakatnya di pinggang, Lim Hut Kiam menancapkan jarum di leher orang itu dan Kiu Heng tanpa suara jatuh ke lantai, Lim Hut Kiam menahan dengan kedua tangannya supaya jatuhnya tidak mengeluarkan suara, Dia masih sempat berpesan, Kiu Heng, jangan lupa hal yang tadi ku katakan. Wajah Go An Hiong berubah, Dia tidak mengerti mengapa Lim Hut Kiam tiba-tiba membunuh orang itu, Sebab selama ini, Perjalanan mereka lancar jadi tidak perlu sampai harus melukai orang. Tapi dia tidak berani menanyakannya, Wajah Lim Hut Kiam terlihat serius, Dia membawa tubuh Kiu Heng ke depan pintu tadi dan mengetuknya, Orang yang ada di dalam berkata, Masuklah, Pintu tidak dikunci. Lim Hut Kiam mendorong tubuh Kiu Heng masuk, Terlihat cahaya pedang berkelebat, Dan tubuh Kiu Heng sudah terbagi menjadi dua bagian, Mayatnya pun jatuh ke lantai, Seperti jatuh ke tempat yang dalam. Lim Hut Kiam segera menirukan suara Kiu Heng, Bagus, kita sudah bereskan satu, Satu lagi sudah ku hadang, Cepat keluar untuk membantuku. Kemudian sebilah pedang menyerang ke arah Go An Heng, Go An Heng mengerti maksudnya, Maka dia segera mengangkat pedang untuk melawan, Supaya senjata mereka saling beradu dan mengeluarkan suara, Segera dari dalam muncul seseorang, Karena baju mereka sama dan lampu kurang terang, Dia tidak tahu harus membantu siapa. Lim Hut Kiam masih menirukan suara Kiobu, Cepat, bantu aku, Tunggu apa lagi? Karena dia mendengar suara Kiobu, Maka dia pun menyerang Go An Heng, Tapi pedang Lim Hut Kiam sudah memukul belakang leher orang itu, Karena pedangnya adalah pedang tumpul, Maka orang itu sempat terhuyung-huyung dulu, Lalu jatuh dan tidak bangun lagi. Mereka berhenti beradu senjata, Lim Hut Kiam memapah orang itu, Leher orang itu sudah lemas dan tidak bergerak. Dia memeriksa tangan orang itu, Lalu meletakkannya lagi, Dia menghela nafas panjang. Apa yang terjadi? Tanya Go An Heng. Wajah Lim Hut Kiam tampak sedih, Suaranya terdengar memelas dan tercekat, Sejak aku berlatih ilmu pedang, Aku belum pernah membunuh, Tapi hari ini aku telah membunuh dua orang. Apakah orang itu mati? Benar, tenagaku terlalu besar, Membuat tulang lehernya patah. Dengan aneh Go An Heng berkata, Tenaga tangan Lim Hut Kiam selalu seimbang, Mengeluarkan tenaga pun tidak terlalu besar, Mengapa dia bisa mati? Aku sudah mengatur tenaga tanganku, Tapi karena ilmu pedang orang itu sangat tinggi, Maka aku pun menambah tenagaku, Seharusnya orang itu kuat menahannya. Mungkin kebetulan saja. Tiba-tiba dia melihat tangan Lim Hut Kiam yang memegang senjata, Dan dia sedang bersiap-siap mematahkan tangannya, Maka Go An Heng segera menariknya dan berkata, Apa yang Lim Toa kau lakukan? Lim Hut Kiam menarik nafas, Aku menggunakan pedang tumpul semua itu ku lakukan supaya tidak membunuh orang, Akhirnya tetap saja aku melakukan pembunuhan, Tampaknya aku tidak boleh memakai pedang lagi. Tadi setelah Lim Toa kau berhasil menaklukan Ki Ubu kemudian mendorong dia masuk, Dia dibacok dan terbunuh, Apakah Lim Toa kau juga akan mematahkan tangan Toa kau sendiri? Lim Hut Kiam tidak bisa menjawab, Go An Heng melanjutkan lagi, Aku mengagumi Lim Toa kau dari segala hal, Hanya sifat fanatikmu aku tidak suka, Memang pesilat pedang tidak diijankan membunuh, Tapi pedang adalah senjata ganas, Terkadang tidak bisa dijadikan senjata untuk membunuh, Kecuali menutup pintu dan berlatih pedang saja dan selamanya tinggal di rumah, Tidak keluar untuk berkelana di dunia persilatan. Apakah kalau berkelana di dunia persilatan harus membunuh? Belum tentu, Bila perlu harus membunuh, Apakah kedua orang ini perlu dibunuh? Harus melihat alasan Lim Toa kau melakukannya, Aku ingin tahu pendapat Go An Heng. Aku tidak tahu, Sebab aku tidak tahu kalau mereka dari awal sudah tahu, Kita adalah orang yang menyelingap ke sini. Dan mereka sudah menyusun rencana untuk menjebak kita, Kalau tidak aku akan menyerang dulu supaya Lim Toa kau tidak menjadi bingung Seperti sekarang, Prinsipku tidak membunuh tapi bila harus membunuh, Aku tidak akan ragu-ragu. Kapan saatnya kita pantas membunuh? Seperti keadaan tadi, Aku sendiri tidak melakukan kesalahan tapi orang lain ingin menjelakaiku, Untuk membela diri kalau harus membunuh ya bunuh saja, Aku rasa itu tidak salah. Lim Kut Kiam terus bergumam dia tidak bersalah, Sikapnya menjadi agak ceria dan berkata, Sekarang aku baru mengerti tidak ingin membunuh itu sangat sulit, Kelak larangan ini harus sedikit dilonggarkan dan meminta supaya hati ini tidak merasa bersalah. Seharusnya memang seperti itu, Lim Toa kau tidak ingin membunuh tapi sebenarnya secara tidak langsung sudah banyak orang yang mati di tanganmu. Apa maksud kata-kata Goan Heng? Mereka memang tidak mati secara langsung oleh Lim Toa kau, Tapi sebenarnya Lim Toa kau bisa membuat mereka tidak mati, Kalau dari awal Lim Toa kau mau mengumumkan rahasia pelakat itu, Hingga tidak akan banyak orang yang datang ingin merebutnya, Mereka pun tidak akan mati karenanya. Dalam kesempatan ini aku ingin memancing Raja Pedang keluar. Apakah dari awal Lim Toa kau sudah tahu ada lembah Raja Pedang? Tidak, tapi aku tahu ada kekuatan sesat dan jahat. Kalau begitu Lim Toa kau tidak perlu memancingnya, Mereka yang akan keluar sendiri. Itu tidak sama, Bila rahasia pelakat terlalu awal diketahui, Orang-orang lembah Raja Pedang dengan kary yang lebih terperinci akan menguasai dunia persilatan, Orang yang mati akan bertambah banyak lagi. Bukankah ini adalah akhirnya, Dari sini dapat diketahui bila di dunia ini ada orang jahat, Maka membunuh orang itu tidak bisa dihindari, Satu-satunya kary adalah berusaha tidak membunuh dan berusaha menghalangi agar tidak banyak orang terbunuh. Akhirnya Lim Hut Kiam tertawa sambil berkata, Aku terima nasihatmu. Jika Lim Toa kau sudah mengerti, Maka pedang ini harus diganti dengan yang tajam. Tidak perlu. Mengapa Lim Toa kau masih mempertahankan pikiran tadi? Yang harus Toa kau ketahui orang-orang lembah Raja Pedang semuanya adalah pesilat tangguh, Bila tidak berhati-hati kita sendiri yang akan terbunuh, Di depan mati sudah terlihat sepertinya hanya Lim Toa kau yang bisa menghalangi mereka, Demi kebaikan semua orang, Lim Toa kau harus bisa menjaga keselamatan sendiri. Pedang tumpul ku biarkan saja begitu, Bila perlu setiap saat pun aku bisa membuat pedangku jadi tajam. Tapi sewaktu sedang bertarung antara hidup dan mati, Kehilangan satu jurus akan membuat kita gagal untuk kebelakangnya, Apakah waktu itu Lim Toa kau bisa mengganti pedang? Lim Hut Kiam tertawa, Katanya, Mengenai hal ini Goan Heng boleh tenang, Waktu itu aku pasti mempunyai care dan tidak akan kalang kabut, Sekarang kita masuk ke rumah itu dan mencari tahu sebenarnya ada apa di sana. Kedua orang itu sudah memasang jebakan apa saja. Kemudian Lim Hut Kiam menggunakan pedangnya mengambil sebuah lampion untuk melihat keadaan rumah dan memastikan tidak ada orang lain yang menunggu, Tapi dia masih tidak tenang dan menambahkan dua peluru beracun, Begitu peluru mulai bereaksi dan tidak ada orang di dalam, Dia baru masuk dengan Goan Heng. Patanan rumah itu sangat sederhana hanya saja di depan pintu ada papan yang bisa bergerak, Lim Hut Kiam memukul. Dengan pedangnya, papan itu segera berbalik dan muncullah sebuah lubang besar dan dalam. Lim Hut Kiam melempar lampu tempel dan lama baru terdengar suara lampu yang jatuh, Lampu langsung pecah, Minyak lampu tempel itu tumpah dan langsung terbakar, Lubang itu adalah sebuah jebakan dengan dalam lima puluh kaki. Di dasar lubang dipasang banyak pisau tajam, Tubuh Kiyubu sudah terpotong menjadi tiga bagian, Terpaku di atas pisau-pisau itu. Tubuh yang terpotong tiga masih menancap di atas pisau itu, Benar-benar mengenaskan. Lim Hut Kiam menghela nafas, Untung aku sudah tahu rencana busuk mereka dan menggunakan tubuh Kiyubu sebagai tameng Kalau tidak lubang jebakan ini menjadi kuburanku. Aku yakin jebakan seperti ini tidak akan menyulitkan Lim To Ako, Go An Hiong tertawa. Lim Hut Kiam menggelengkan kepala, Bila hanya sebuah jebakan lubang seperti ini memang tidak perlu ditakuti, Tapi di balik pintu ada pesilat pedang yang menyerang, Orang itu sekali menyerang bisa membuat tubuh terbagi menjadi tiga, Berarti ilmu pedangnya sangat tinggi, Kedua jebakan ini digabungkan membuat kita melihat ke atas lupa melihat ke bawah, Siapapun akan kesulitan menghadapinya, Semua tatanan di lembah Raja Pedang ini kalah dengan yang ada di Cheng Seng, Hanya jebakan ini yang lebih unggul dari Cheng Seng. Terhadap jebakan seperti ini aku benar-benar tidak mengerti, Menurut Lim To Ako memang liai, Aku pun bisa menilainya, Hanya saja Lim To Ako bagaimana bisa tahu ada jebakan di sana? Ketika aku ingin melihat pelakat di pinggangnya, Pelakatnya pun berwarna tanah berarti dia sama tingkatannya dengan kita, Masa dia tidak mengenal kita? Dia sudah tahu kalau kita adalah orang luar tapi masih berpura-pura tidak tahu, Dan itu adalah jebakan jadi kita harus lebih hati-hati, Ujar Lim Huk Kiam. Lim To Ako memang teliti, Tapi mengapa Lim To Ako bisa ingat dan mencocokkan pelakat? Lim Huk Kiam mengerutkan alisnya, Aku merasa aneh, Mengapa tatanan di sini sangat mirip dengan di Cheng Seng? Sepertinya Cheng Seng sudah dipindahkan kemari, Hanya saja di sini lebih sederhana dan tua dibandingkan Cheng Seng, Keberadaan di sini dengan keberadaan Cheng Seng 10 tahun yang lalu hampir sama, Beberapa tahun ini karena Chiu Giok Hau terus menata ulang Cheng Seng, Maka Cheng Seng lebih maju 10 tahun, Jadi saat melihat kode di pintu aku sudah tahu kalau pintu itu adalah pintu kematian, Maka aku tidak akan sampai tertipu, Yang membuatku tidak mengerti adalah orang yang menata di sini apakah dia berasal dari Cheng Seng. Apakah ini mungkin? Sangat mungkin, Memang jebakan dan barisan ada beribu macam, Tapi perubahan bermacam-macam pun tidak akan jauh berbeda dari dasarnya, Terkadang mirip dengan yang lain, Aku lihat semua jebakan di sini seperti rencana Chiu Giok Hau. Apakah Raja Pedang itu adalah Chiu Giok Hau? Tidak mungkin, Memang Chiu Giok Hau pintar dan banyak kera, Tapi ilmu pedangnya biasa-biasa saja, Kemampuannya berada di bawah Li Uban Mong dan Huali Ukan, Apalagi dibandingkan dengan Wong Hon Bwe. Mungkin Chiu Giok Hau sengaja merahasiakan ilmu silatnya. Tidak mungkin, Orang berlatih ilmu pedang tidak akan tunduk pada ilmu pedang, Apalagi usaha-usaha Chiu Giok Hau di Cheng Seng sudah mantap, Tidak perlu dia kemari untuk mendirikan perguruan lain, Kalau tempat ini milik Chiu Giok Hau, Ditata pun tidak akan begitu mudah. Apakah orang yang menata di sini adalah orang Cheng Seng? Saat aku masih di Cheng Seng, Tidak ada orang yang meninggalkan Cheng Seng, Karena Chiu Giok Hau sangat ketat menguasai Cheng Seng, Aku keluar dari Cheng Seng karena mereka semua setuju, Maksud Chiu Giok Hau mengusirku dari Cheng Seng Supaya putranya Chiu Pek Hau bisa menikah dengan Hui Hui, Setelah itu tidak akan ada orang yang dia lepaskan lagi, Hui Hui meninggalkan Cheng Seng sebentar pun sudah termasuk melanggar hukum, Apalagi orang lain. Kalau begitu kejadiannya setelah Lim Toa Kho keluar, Lebih-lebih tidak mungkin, Aku meninggalkan Cheng Seng. Sekitar 3-4 tahun, Tatanan di sini terlihat sudah 10 tahun lebih. Aku jadi tidak mengerti. Tidak mengerti jangan dipikirkan, Lebih baik kita mencari orang yang terkurung di sini, Kita coba tanya mereka pasti ada yang mau menjawab. Lim Hu Kiyah menggelengkan kepala. Mencari orang untuk ditanya sepertinya tidak akan mendapatkan hasil apapun, Lebih baik mencari Wong Jong Cheng, Kita lihat siapa dia sebenarnya. Bila ingin menghalangi rencana Raja Pedang menguasai dunia persilatan satu-satunya care adalah dari tubuh orang ini. Di mana kita bisa mencari dia? Kalau benar tempat ini digunakan untuk mengurung orang yang dia tangkap, Wong Jong Cheng tidak akan ada di sini, Lebih baik kita cari di tempat lain. Kita sudah sampai di sini, Bisakah kita menengok mereka sebentar? Bila kita menengok mereka, identitas kita akan terbongkar. Identitas palsu kita sudah tidak berguna lagi. Lim Hu Kiyah tertawa, katanya, Apakah Go An Heng tidak memperhatikan? Pemilik plakat kuning ilmu silatnya tinggi, Kedudukan mereka sangat istimewa dan jarang ada yang mengenali mereka, Kecuali bertemu dengan orang yang sama-sama memiliki plakat kuning rahasia kita akan terbongkar, Jadi sepanjang perjalanan kita selalu lancar, Hanya Kiyubu yang tahu kita memalsukan identitas orang sini. Baju semua orang di sini sama, Dari mana kita bisa tahu mereka adalah pesilat pedang berplakat kuning. Tentu saja dari plakat pinggang mereka, Lebih baik kita dulu yang menaklukan mereka dan baru menanyakan nama, Kalau lawan mengeluarkan plakat kuning, Kita harus bergerak cepat menotok atau dengan care lain. Bila dia dulu yang menyuruh kita mengeluarkan plakat bagaimana? Asal saling memberi tahu nama, Aku bisa kenal. Benar, Namaku Ong Loci, Kau Lisi, Yang baru mati adalah Kiyubu, Tiga pesilat yang berplakat kuning mempunyai ciri yang sama. Go An Heng berpikir sebentar, Sama-sama di huruf namanya ada angka. Benar, Mungkin angka ini adalah nomor mereka, Nama mereka sebenarnya belum tentu seperti itu, Kukira pesilat pedang berplakat kuning tidak terlalu banyak, Kita sudah membereskan tiga orang, Nanti kita periksa dulu orang yang mati apakah nama mereka juga ada angkanya. Dari mayat-mayat itu mereka menemukan sebuah plakat pinggang berwarna kuning, Dengan nama Li Uji. Lim Khud Kiam tertawa, Berkata, Tebakanku tidak meleset, Kita sudah membereskan empat orang, Maka identitas palsu kita lebih sulit diketahui, Asal kita menghindarkan pertemuan dengan orang berplakat kuning. Tapi tetap saja ada beberapa orang di mana kita tidak bisa menghindari mereka, Kata Go An Heng. Benar, Seperti Liu Ban Mong, Wen Jin Ji Yu, Mereka pernah bertemu dengan kita, Jadi kita tidak perlu memperlihatkan wajah asli kita, Dan selain itu kita harus menemukan plakat hijau dan hitam, Karena plakat jenis ini paling banyak, Kedudukan mereka rendah, Mereka tidak akan ingat, Bila ada yang kenal kita bisa menghadapi mereka dengan menggunakan plakat hijau atau hitam, Dengan begitu tidak akan menimbulkan masalah. Go An Heng benar-benar kagum kepada Lim Hood Kiam, Saat dia mengatakan kalau nama ketiga orang itu ada urutan angkanya, Go An Heng menganggap itu hanya kebetulan, Tapi saat Liu Ji mengeluarkan plakatnya, Kebetulan yang dikatakan Go An Heng sudah tidak bisa dipakai lagi. Lim Hood Kiam membawa plakat dan mengubah wajahnya, Mereka dengan cepat mengoles kulit mereka, Warna kulit mereka segera berubah, Mete mereka diberi sedikit obat, Mete mereka yang bercahaya menjadi buram, Dan wajah. Mereka pun terlihat menjadi biasa, Bila ada orang yang pernah bertemu dengan mereka, Tidak akan ada yang ingat, Tapi merasa pernah melihat. Ini adalah maksud mereka menyamar, Mengikuti jalan tadi mereka berbalik arah, Masih diam-diam menghabisi dua orang penjaga, Dan mendapatkan plakat pinggang berwarna hitam, Yang satu bernama Liu Chai Hu yang satu lagi bernama Go An Tahai, Kebetulan namanya sama dengan mereka. Karena itu mereka mempunyai identitas baru lagi. Baru keluar dari desa barat, Mereka bertemu dengan Li Uban Mong, Lim Hood Kiam segera membawa Go An Heng mendekatinya. Li Uban Mong dengan melotot bertanya, Kalian bagian mana? Lim Hood Kiam segera menyodorkan plakat di pinggangnya, Dan menjawab, Datang dari desa utara. Li Uban Mong melihat mereka, Karena utara adalah mewakili air dan plakat berwarna hitam, Maka Lim Hood Kiam tidak salah menjawab, Li Uban Mong pun tidak bertanya lagi, Dia hanya mengelus janggutnya yang pendek, Dan bertanya, Mengapa orang-orang bagian desa utara bisa kemari? Bukankah kalian tidak diijankan keluar dari sana? Kata Lim Hood Kiam, Aku diperintahkan untuk berpatroli di desa, Aku melihat di selatan desa ada beberapa orang yang terbunuh. Li Uban Mong terkejut, Tanyanya, Apakah benar, Kalian berpatroli dengan siapa? Chuan Ong Chi, Lo Chi, Dan Chuan Lisi. Li Uban Mong mengangguk, Patroli desa berasal darinya, Maka dia tahu nama-nama yang disebut Cocok. Dia tidak curiga dan bertanya, Di mana mereka? Chuan Ong Chi mengatakan ada orang luar sudah masuk, Karena orang-orang yang mati sebelumnya mereka bertarung dulu, Mereka sedang mencari orang itu dan memerintahkan aku untuk melapor kepada pengurus, Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Harap bisa memberikan petunjuk. Perkiraanku tidak salah, Orang yang datang ke sini bukan hanya tiga orang perempuan itu saja, Tidak disangka mereka masuk melalui desa selatan, Berapa orang yang datang? Siapakah mereka? Aku tidak tahu, Kami hanya melihat ada mayat, Tidak melihat ada musuh. Li Uban Mong berpikir sebentar lalu berkata, Selaka, Mereka benar-benar gentong nasi, Ada orang masuk tapi bayangan mereka pun tidak bisa dilihat. Lim Kut Kiam menundukkan kepala tanpa suara, Li Uban Mong berkata lagi, Hal ini jangan sampai tersebar, Aku akan menyuruh orang untuk menyelidikinya lagi, Kalian berdua laporkan kepada Kiyunio, Beritahu ada orang yang sudah masuk desa, Suruh dia berhati-hati. Ilmu pedang Maki Mio lebih condong ke arah timur, Dalam Nying Goheng dia berada di peringkat 1 dan 2 Dan berada dalam posisi kayu, Maka Lim Kut Kiam tahu mereka harus ke timur. Saat mereka baru datang mereka pernah lewat ke arah timur, Di sana pemeriksaan sangat ketat. Maka Lim Kut Kiam sengaja berkata, Hamba takut tidak akan bisa lewat. Li Uban Mong mengangguk, Benar juga, aku akan memberimu sebuah pelakat perintah darurat, Kalian gunakan bahasa perintah biasa, Bila ada orang yang tidak mengijankan kalian lewat kalian baru keluarkan pelakatnya, Begitu bertemu dengan Kiyunio, Sampaikan pesanku, Harap jangan sembelarangan bicara pada orang lain. Hamba mengerti, Chuan Ong Chi sudah memberitahu perubahan yang terjadi di bagian selatan Bila bertemu dengan pengurus Li Ubaru menyampaikannya, Jadi orang lain belum ada yang tahu. Li Uban Mong tertawa, Ong Chi adalah asistenku yang terbaik, Dia sangat bertanggung jawab, Tapi ketua kalian, Huali Ukaan paling membencinya, Bila masalah ini sudah selesai, Aku akan menaikkan jabatan kalian di dua tingkat, Dan kalian akan bekerja di bagian timur. Lim Kut Kiam memberi hormat, Terima kasih, pengurus Li U. Li Uban Mong melamaikan tangannya, Cepatlah pergi, Ingat jaga rahasia ini selain Kiyunio, Tidak perlu bicara kepada siapapun, Sekalipun dia adalah Huali Ukaan. Lim Kut Kiam berpura-pura bersikap serba salah, Li Uban Mong berkata lagi, Jangan takut kepadanya, Setelah kalian memberitahu Kiyunio, Tinggallah di desa timur, Tidak perlu kembali lagi ke desa utara. Lim Kut Kiam mengucapkan terima kasih lagi, Li Uban Mong mengeluarkan sebuah bambu yang terukir dengan indah, Ukirannya sangat aneh, Dia memberikannya kepada Lim Kut Kiam dan berpesan lagi, Bila Kiyunio bertanya, Katakan aku sendiri akan membawa orang mencari orang yang menyelingap masuk, Orang itu akan ku cari sampai ketemu. Suruh dia menjaga tempatnya baik-baik, Jangan mengurusi hal yang terjadi di luar, Apakah kau mengerti? Lim Kut Kiam terus mengangguk, Li Uban Mong dengan tergesa-gesa pergi dari sana. Lim To'ako benar-benar pandai bersandiwara. Sampai-sampai rubah tua itu pun tertipu. Tapi Lim Kut Kiam dengan serius berkata, Aku kira Wong Jong Cheng berada di desa bagian timur. Dari mana to'ako bisa tahu? Di lembah Raja Pedang telah terjadi hal begitu penting, Tapi Li Uban Mong seperti tidak menaruh di hati, Ini sangat mencurigakan, Dan yang paling mungkin adalah Wong Jong Cheng. Wong Cheng menyebut dirinya sebagai Raja Pedang, Dia adalah ketua lembah ini, Apakah dia butuh orang untuk melindunginya? Pendapatku tidak sama, Wong Jong Cheng menyebut dirinya Raja Pedang, Kekuatannya sangat besar, Tapi dia harus mengejar waktu setengah bulan baru berani muncul di depan umum, Dia pasti mempunyai alasan yang tidak boleh diketahui orang-orang. Alasan apa dia berlaku demikian? Sulit dikatakan, Mungkin dia sakit, Mungkin dia sedang berlatih ilmu silat pada tafat terpenting sehingga tidak boleh diganggu, Ini hanya tebakanku belum tentu tepat, Tapi Li Uban Mong begitu perhatian kepada desa timur, Kita harus kesana untuk mencari tahu. Dengan identitas apa kita kesana? Lim Hud Kiam tertawa, Kita mempunyai tanda perintah dari bambu, Dengan identitas pesilat pedang lapis tiga sangat cocok, Kecuali Wang Jinjiu karena pelakat hitam berada di bawah pimpinannya, Dengan begitu kita harus menggunakan identitas pesilat berpelakat kuning. Mak Yunio adalah istri Wang Jinjiu, Apakah kita bisa melewatinya? Ini memang masalah penting, Memang tidak mudah diketahui, Tapi ini sangat berbahaya. Aku kira dengan pelakat kuning sulit menipu Mak Yunio, Orang yang diperintahkan Wang Jinjiu pasti orang kuat, Mak Yunio pasti tahu. Tidak masalah, Bukankah tadi Li Uban Mong sudah berpesan setelah membereskan pekerjaan kita, Kita tidak perlu kembali lagi ke timur, Kelihatannya suami istri ini tidak akur, Hanya dengan tinggal di desa timur baru membuat Wang Jinjiu tidak marah, Coba Goan Heng pikir, Masa Li Uban Mong tidak tahu kalau mereka adalah suami istri, Dia melakukan ini hanya ingin membuat Wang Jinjiu malu. Lim to aku lebih bisa melihat masalah.